Oke jadi teman-teman jumpa lagi ya kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu dari member sip ya di ngopi premium ini Mas siapa lupa namanya ya pertanyaannya Assalamualaikum Mas selamat malam mau minta pengalamannya Kang Assalamualaikum Mas tapi mau pengalamannya ini ini mau kemas apa mau keakang ini ini adalah unit ini ada ini kalau masuk PC 218 M0 pada handle sebelah kanan kok keras ya Kang gejala nya kadang-kadang mungkin pressure PPC normal oke suatu malam jam 21.09 ini malam yang sembilan pada saat hari Sabtu atau minggu gitu tiba-tiba ngewe agis jawab Boyo ngerti waktu itu Mas malam itu kan kita istirahat gitu ya sampai juga istirahat tidur besok lagi tapi nggak papa selama saya bisa bantu saya bantu kalau enggak ya mohon maaf ya jangan marah-marah temen-temen Wah gimana kalau membantu WA jangan dibaca apalagi Instagram dibaca katanya ya 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 mohon bersabarlah ini ujiannya udah terlalu banyak temen-temen tuh saya lihat ya kalau pertanyaan gini juga sebelumnya males Pak males Kenapa nggak ada data gitu loh data cuma mengatakan preser PPC normal itu misalkan ya jadi seharus ngecat lagi ngecat lagi aduh Hai apalagi kalau cuma ngatakan Pak lemah Pak lambat Hai berdatanya mana ya saya enggak tahu Pak ya berarti Bapak operator masih masih operator kalau operator apa Iya mungkin saya mengatakan bongkar A bongkar B kan nggak kan Pak nanti malpraktek lagi saya jadi salahin saya tanya lagi ya apa aja yang sudah dicek cek-cek dulu preser reducing masing-masing attachment coba cek di trainer ball joint FPC handle apakah ini pernah dibongkar ini pertanyaan yang mengarah sebenarnya teman-teman saya enggak apa ya maksudnya Hai dimasih aku jelasinnya bingung juga ini ya tapi kalau udah ada pertanyaan ini saya udah mengarah ke sana gitu loh tinggal teman-teman mau nggak melakukan kalau teman-teman misalkan coba cek dulu preser reducing dan PPC ini aja nggak dilakukan sementara tanya lagi Pak ini lambat habis ganti ini habis ganti itu ya selamanya saya nggak bakal bisa menunjuk komponen gitu loh tapi kalau ada ukur opa preser reducing sekian PPC nya sekian baru bisa nih kayak gini di next lagi game apakah handle PPC pernah dibongkar belum Kang sementara pengecekan baru di preser PPC tiap attachment itu masih masukkan di kisaran 29 ke 29 kilo setiap attachment berarti boom arm swing travel semua PPC ini yang nanti menuju ke kontor palap ya ke sepul itu 29 kilo ya ini baru saya datang Hai lanjut lagi dimanakan strenernya nah dia menanyakan strener jadi-jadi di pembunyikan oleh komasu ya salah satunya di sistem ini dia temen-temen PPC kan si ke PPC ya atau sistem pilot preser sistem pilot preser itu ya penggeraknya gitu bukan utpreser utama yang gede yang 350 kilo itu bukan ya preser tadi dari reducing ya untuk menggerakkan ini sebagai suplai ya nanti ke setiap attachment ini udah ada dia dia sepanolnya udah punya si akang ini si emas ini bahkan part booknya udah ada udah ada dihidup punya dia yang mana kak katanya di sini nih ini PPC kemudian saya balas di dalam elbow nya cuma saya nggak tahu yang suplai itu yang sini ini apa-apa jadi nanti di PPC itu ada host ya ada ada dua host yang untuk suplai yang dari reducing nanti suplainya ada nanti yang return kembalinya ya nanti gabung dia kembalilah gitu ke tanki ada nanti ke setiap attachment nanti ada empat biasanya tergantung dari pergerakan kalau disini kanan itu boom up boom down ya satu untuk ke ke boom ke boom sama ke ini apa itu apa maket-baket kerm paket dam lah saya tanya di dalam elbow nya Hai coba dicek Nah kalau kebanyakan saya arahin kayak gini gitu nggak dicek Oh pas saya nggak tahu kalau itu saya operator yang ngapain set sampai tanya ke saya gitu karena saya tuh pengen membantu gitu gitu loh bukan hanya ABCDEFG enggak kalau mekanik bisa melakukan dicek Oh bagus Kang Oh jelek Kang Nah baru next lagi prosesnya begitu Pak ya eh eh baru tahu baru tahu saya kan kalau ada standernya nanti saya coba cek kan ada ini tak jam 12 siang ya besoknya itu nah ternyata saya dikirim ini nih Kang kondisi trenernya katanya Hai nah ini saya dikirim ini temen-temen kondisi trenernya itu kalau terlihat kan semuanya udah buntu ini temen-temen buntu ini tuh jadi cek kondisinya begini kemudian bersihkan ditiup disemprot menggunakan air jangan jangan cuma gitu-gitu ya terus ini jangan di jebolin kebanyakan kalau di jebolin kan ditusuk gitu jangan ini ada fungsinya juga ini dipasang trainer atau filter di sini itu ada fungsinya ya temen-temen kalau ini temen-temen jebolin wassalam PPC akan kena handle ini akan kena ya harus ganti SC kan misalkan terjadi ngegram ya akan jebol gitu Nah itu temen-temen das nah ini setelah dibongkar setelah dibersihkan dipasang ini suaranya temen-temen Hai makasih Kang itu ketemu sudah yang handlenya keras itu di strainernya banyak kotoran di filter dipotif lanjut ngopi kita udah oke katanya cuma dari sini doang nah ini masih saya temen-temen sertakan foto setelah kan video ya jadi problem itu bisa dari mana-mana gitu loh kemungkinannya misalnya atas ini kan atas semen nyendat-nyendat pergerakannya nyendat-nyendat bisa jadi dari pressernya yang kurang berlebih bisa jadi dari flow-nya ini flow-nya terhambat aliran yang dari reducing menuju ke PPC yang tidak akan digerakkan menuju ke sepul itu terhambat karena apa karena strenernya ini buntu temen-temen ini ada yang menganggap cuma dia menganggapnya nyendat ya harusnya sih beberapa operator itu mengatakan pergerakannya lambat ya tapi dia ngomongnya nyendat-nyendat sih mau nggak mau nggak gitu ya nyendat-nyendat nah kalau strenernya itu temen-temen sebenarnya strener itu fungsinya adalah untuk namanya strener itu ya filter filter ya penyaring supaya apa oli yang benar masuk ke PPC ke sini nih gambar ini PPC ya temen-temen di sini nanti yang akan masuk ke sepul ke dalamnya PPC itu itu benar oli yang bersih gitu oli yang benar-benar bersih kalau misalkan ada gram aja masuk kotoran masuk maka ini akan menyekat ya kebanyakan ini kebanyakan temen-temen itu kalau strenernya itu dijebolin umur dari handle ini atau PPC ini nggak lama tuh paling 2 tahun 3 tahun apalagi olinya itu nggak pernah diganti oleh hidroliknya cuma nambah-nambah aja kenapa karena kotoran akan masuk ke dalam sistem ini kalau ini udah baret sorry nomor 9 ini kan pistonnya ya kalau pistonnya udah baret temen-temen ketemu hosingnya udah baret ini nggak bisa di repair harus ganti satu set satu rumahnya gitu ya kalau ini aus aja bocor kemana-mana internalik ya naik ya jadi untuk problem ini dari si masnya terima kasih ya udah ngasih data dengan ya sangat-sangat lengkap yang data sudah ya itu aja temen-temen untuk problem ini ini case-nya seperti gini silahkan temen-temen cek juga jadi maksud saya sebelum kita mengana bukan menganalisa sebelum kita melakukan penggantian lakukan lalu pemeriksaan yang yang tentunya pemeriksaannya yang lengkap gitu ya dan itu harus dilakukan cek gitu loh jangan sampai cuma wah ininya nih ganti order nggak jangan kemarin biasanya kalau nyendat-nyendat gini kejadiannya apa reducing diganti kan ini sudah berkali-kali nih kasus ini cuma ini aja orang yang mau ngasih foto trainer ya Pak saya udah berkali-kali nih Pak coba cek tekanan reducing oh reducing udah saya ganti baru katanya begitu bayangin reducing udah diganti baru padahal saya udah ngomong Pak cek dulu reducingnya berapa pressernya udah diganti baru kan katanya repot lagi main ganti-ganti saya nggak bisa Pak kalau main ganti-ganti oke sekarang handle PPC-nya apakah sudah pernah di reseal kan kenapa karena nanti dari sini Kak berat ini ya nah dari nomor 6 ini 68 ini kan spring springnya ketuker-tuker kebalik itu bisa berat karena ada sepertinya ada yang beda lutnya ada yang beda udah set belum udah saya ini belum pernah eh sorry apa namanya dulu sampai tuker pernah ya sorry handlenya saya tuker pernah coba Pak cek trenernya saya bilang yang dimana yang di elbow join elbow yang mana Aduh itu dulu pernah sampai segitunya gitu habis itu saya tanya Kang dari mana ya Kang dari elbow-nya tapi fotonya saya nggak dikirim juga ke saya jadi saya nggak bisa bikin konten jadi sering ya temen-temen jadi maksud saya bener bertahap ukur pressernya reducing pressure utama dicek juga nanti flow-nya senernya dicek yang lainnya gitu jadi kalau misalnya temen-temen ya ya itu aja sih temen-temen sorry ya agak melebar kemana-mana cuma intinya semoga bisa membantu dan terima terima kasih ke si Akang nih yang dengan sudi bisa atau mau mengirimkan minimal foto aja ya air potonya pasti tahu temen-temen kan masa kurang nggak jelas gimana gitu ya tapi ini bukan bagian dari anak ganti gitu maksud saya Oh dari ini nonton ini kejadiannya sama nih dengan ini saya nih nyendat temen-temen langsung bongkar ganti jangan dicek dulu dibuka kan Oh ditiup dulu disemprot pakai angin Oh pasang lagi oke atau enggak oke cek yang lain itu maksud saya gitu ya itu mekan itu gitu bukan tebak-tebakan kayak main slot gitu bukan sampai ya Oke teman-teman semoga berfaat tetap semangat ya tetap ada keselamatan salam alat berat hai 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 Terima kasih telah menonton!